Dipersembahkan oleh Kembali bersama Basuki Cahaya Purnama Dalam DBS To The Point Pak Ahok, kembali ke cerita bahwa Kemudian Anda masuk ke independen Tapi kemudian ada partai besar yang Keliatannya seperti ditinggalkan Tanda kutip, lalu kemudian Anda Yang beberapa partai mendukung Anda Saya tidak pernah meninggalkan partai Saya hanya sampaikan Saya adalah orang yang yakin Untuk membangun negara ini Adalah unsur kepercayaan Ketika politisi sudah dipercaya Ada dipercaya Ada Pak Jokowi Ada Ahok ngikut Karena anak Hoki tadi Saya bilang, karena ikut Pak Jokowi Lalu sekarang kita buktikan Birokrat di DKI itu berubah total Tadi masih baik yang mau merayani Nah sekarang saya butuh Meyakinkan kepada warga Ada parpol yang baik loh Ada parpol yang baik Iya Buktinya apa Saya bicara gitu loh PDIP pasti dukung saya Dalam pengertian apa? Pasti akan mencalonkan saya Saya hubungan baik dengan Bu Mega Betul Tapi kelompok anak-anak muda Teman Ahok ini Kan belum percaya sama parpol Saya kenapa bertahan? Karena saya percaya Gak mungkin negara ini bisa utuh Demokrasi bisa jalan Tanpa partai politik Betul Tetapi kan mencapai dipercaya Ini kan orang belum percaya Apakah ada urusannya Dengan misalnya Waktu itu Anda tidak menyebut Bahwa ada partai yang minta mahar Tetapi ingin rantingnya itu Diaktifkan Itu sama dengan Pasti nanti akan terjadi Paktifan ranting Kalau PIDP perjuangan Gak mungkin Saya betul-betul baik Hubungannya sama Pak Taufik Bu Mega Jadi ibaratnya apa Hubungan kami itu Bisa mengalahkan partai politik Sebetulnya Di atas Di atas partai politik Kita bicara jujur saja Misalnya contoh dulu Ketika partai sudah putuskan Pengen seseorang jadi wakil saya Saya datang ke maha ibu Partai sudah putus nih Saya gak bisa bu Saya gak cocok sama Tuan Saya mau pilih sendiri Mau pilih Mas Jarod Wah gak bisa Ini sudah putuskan partai Ya gak bisa bu Ini kan putuskan saya Untuk kebaikan bersama kita Ibu juga oke Artinya apa Jadi sebetulnya Apanya sekarang PIDP perjuangan Punya 28 kursi Gak perlu menemis partai lain Langsung jalan kok Tetapi ini ada sekelompok anak muda Yang khawatir Kalau di tengah jalan Partai itu tidak mau mengusung saya Itu kekuatan Indonesia ya Kan belum percaya tadi kan Kan belum percaya Mereka bilang kami gak sempat lagi Ngumpulin KTP pak Karena ngumpulin KTP sejuta itu Butuh waktu Makanya saya bilang lagi sama Partai Sama ibu Dan orang partai Ini anak muda ini gak percaya Bahwa ibu pasti dukung saya Masuki Cahaya Purnama atau Ahok Menjadi orang pertama yang mendapat Buku Megawati Soekarno Putri Bertajuk Megawati Dalam catatan wartawan Saat buku itu diluncurkan Di Gedung Arsip Nasional Jakarta 23 Maret lalu Sebagian menyebut Kejadian itu kebetulan belaka Sebagian lagi menilai Peristiwa tadi menunjukkan Kedekatan Ketua Umum PDI Perjuangan Dengan Ahok Bukan kali ini saja Ahok mendapat perhatian Megawati Tatkala PDI Perjuangan Menggelar rapat kerja nasional Di Jakarta Januari lalu Megawati menyapa Ahok dari podium Yang saya hormati Bu Pernur GKI Saat itu Ahok duduk di barisan depan Bersama para kepala daerah Dari kader partai Pemenang Pemilu 2014 tadi Ahok bukan kader PDI Perjuangan Namun dia Sudah dekat dengan Megawati Soekarno Putri Sejak menjadi Wagup DKI Jakarta PDI Perjuangan Termasuk salah satu partai Yang berjasa Mengantarkan Jokowi Ahok Menang Pilkada Jakarta Tahun 2012 Nah sekarang gini aja deh Ambil jalan tengah deh Jadi ini soal timing kelihatannya bukan Ambil jalan tengah Pak Jarod ini Ikut aja nama Dicalonkan Kalau nanti ibu mau calonin orang lain Gak apa-apa Minimasi saya bareng sama Pak Jarod Tapi langsung Ibu juga punya strategi lah Ibu selalu tuh last minute Tapi bukan strategi yang mencelakakan saya Sebab enggak Sangat yakin bahwa itu tidak akan mencelakakan Anda Saya yakin ini Saya hubungannya lama Dan Saya tahu benar gitu Gak mungkin Tapi sayang teman Ahok kan Gak percaya Ya sudah Akhirnya saya minta seminggu Ibu bilang gak bisa Partai ada mekanisme Ya sudah bu Kalau itu izinkan saya Saya ikut anak-anak Saya udah berjalan sama anak-anak ini Ini ibu saya sudah kasih Saya Mercedes Ben ini Untuk luar kota S kelas Sopir lengkap tinggal tidur sampai Kalian ngajak saya naik bus Busnya jurusannya Mesti ganti-ganti terminal lagi Kita gak tahu berhenti di mana Saya bilang sama mereka Kalian gak salah Gak lebih-lebih ikut ini lebih aman Itu dia jawab saya gini Begini lho pak Dan anak-anak ini kan Saya juga gak kenal mereka sebetulnya Kalau naik mobil mewah Bapak sendirian Kalau naik bus Bareng rame-rame Dibilang Pak Hock Kepercayaan kan ini kan Ya betul Tolong kasih saya clue Bahwa nanti Betul PDIP akan memberikan dukungan Khususnya ibu mereka Saya gak tahu Saya udah lapar sama ibu Saya umum sama ibu masih baik Saya bilang gini deh ibu Lalu tanggal 6 Anak-anak datang ke rumah Karena seminggu Mereka bilang Kalau gak mulai tanggal 1 Maret Kami gak ke uber Betul Ngumpulin sama rekap bisa Udah ngumpulin mau rekapnya bisa 2 bulan Karena 1 juta nih Belum tanda tangan kami Tanda tangan basah Kalau gak ada wakil Kosong gimana Nah jadi akhirnya saya putuskan Ya sudah Saya ikut anak-anak ini Sekalipun saya tidak pernah lihat berkasnya Sebetulnya Tidak pernah lihat berkas Dan sekalian Makanya saya bilang Saya gak baik kalkulasi Saya cuma ingin Membangkitkan Kepercayaan kepada Anak-anak ini Kalian percaya sama saya Ada parpol yang baik Yang akan mendukung Kepercayaan kepada Kepercayaan 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 Kepercayaan